Saat ini di Palestina sedang musim dingin Bisa dikatakan awal musim dingin karena musim di Palestina itu ada 4 musim Yaitu musim dingin, musim semih, musim panas, dan musim gugur Keluarga Indonesia di Palestina selalu menjuahkan teman-teman di Indonesia Semoga senantiasa, sehat, dan afiat Dalam lindungan Allah SWT Dan juga semoga virus COVID-19 segera berakhir Amin Ya Allah Dan sendal Ada juga kaos kaki Ini kaos kaki teman-teman bahannya bahan kulit Jadi kalau pas kita pakai itu kaki kita terasa hangat Oke Semingin Dan ini teman-teman Ini adalah Bisa juga dipakai seperti ini Bisa juga seperti ini 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 Oke teman-teman ini ada Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di Palestina Dan tentunya kami di Palestina Keluarga Indonesia di Palestina selalu menjuahkan Teman-teman di Indonesia Semoga senantiasa, sehat, dan afiat Dalam lindungan Allah SWT Dan juga semoga virus COVID-19 segera berakhir Amin Ya Allah Oke teman-teman Saat ini di Palestina Sedang musim dingin Bisa dikatakan awal musim dingin Karena musim di Palestina itu ada 4 musim Yaitu musim dingin Musim semih Musim panas Dan musim gugur Nah untuk musim dinginnya Bisa sampai ke tahap atau tingkat Cuaca buruk Yang demikian kami sebagai keluarga Indonesia di Palestina Yang hidup dalam situasi tentunya Cuaca bagi kami Belum terbiasa walaupun sudah belas tahun tinggal di Palestina Tentunya ketahanan tim pun berbeda Karena tetapi Untuk menyiasati menghadapi cuaca buruk Terutama musim dingin Ada beberapa apa namanya Properti atau kebutuhan kami Khususnya di musim dingin Dan saat ini Saya akan menggunakan Peralatan atau pakaian musim dingin Oke yang pertama Biasanya Ini sepatu kulit Ini sepatu kulit teman-teman Khusus musim dingin Sepatu dan sendal Oke Ada juga Kaos kaki Ini kaos kaki teman-teman Bahannya Bahan kulit Jadi kalau pas kita pakai itu Kaki kita Terasa hangat Karena Apa namanya Dingin mempengaruhi tubuh kita Itu salah satu Masuknya lewat Kaki kita Dengan demikian Ini Kaos kaki kulit Ini sangat penting Sarun tangan Ini sarun tangan Saya beli dari Indonesia Sarun tangan Ada juga Kupluk Ini kupluk Kupluk musim dingin Oke Dan juga Jacket Oke Jacket musim dingin Tentunya Salah satu juga Untuk Apa namanya Melindungi kita Dari Panah Dingin Itu saya juga sering Memakai Shal Shal ini Saya beli Waktu umro Tahun kemarin 2000 Awal 2020 Beli Di Makatul Mukarramah Semoga teman-teman Indonesia Diberikan Kemudahan Diberikan rezeki Untuk bisa Berkunjung ke Bayi Tullah Makatul Mukarramah Oke Yang pertama Saya akan Memakai Yang pertama Adalah Saya memakai Ini Teman-teman Oh iya Dan juga Ini ada Tasbih Yang selalu Kami bawa Kemana pun Untuk apa Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Berjikrah Oke Yang pertama Ini Kaos kaki kulit Kaos kaki kulit Yang saya beli Di kota Gaza Sekitar 7-8 tahun lalu Bismillah Ini ada Persyediannya Teman-teman Oke Ini juga Celananya Dari Training Spa Untuk musim dingin Dan juga Bajunya Ini juga Untuk musim dingin Saya beli Di toko Di Indonesia Saya sebutkan Toko Kalibri Oke Sebelah kini Oke Oke Naring sukaki ini Juga ada Ventilasinya 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 Tidak ada Sebahkanan Sendal Fungsinya Seperti 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 Kulit Oke Terus yang kedua Jeket Ini jeketnya Bahannya Ini memang khusus Untuk Musim dingin Tapi untuk Jeket ini Saya beli Di toko Yang menjual Toko apa ya Toko yang menjual Pakai yang bekas Tapi bahannya Bagus Karena di Palestina pun ada Pasar khusus Menjual Baju bekas Ini Tekannya Masuk Bagus Oke Pasang Pasang Resuleternya Nah Terus Kopluk Ini Kopluk Saya beli Di Geza Khusus Untuk Musim dingin Nusantara Nusantara Putra saya Nusantara Namanya Ismail Nusantara Oke Kopluk Nah ini teman-teman Salon tangan Ini kalau Kostum Seperti ini Itu Tidak 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 Hanya Berlaku Di siang hari Tapi di malam hari Pun Kostum Seperti ini Sampai Ketingkat Tidur Pun Kostum Seperti ini Karena di Palestina Musim dinginnya Bisa Sampai Ke Di bawah 5 derajat Celcius Bahkan Beberapa Tahun Yang lalu Itu Sampai Ketingkat Di bawah 0 Derajat Celcius Ini salon tangannya Untuk Melindungi kami Dari musim dingin Oke Musim dingin Dan ini Teman-teman Ini adalah Bisa Bisa juga Dipakai Seperti ini Bisa juga Seperti ini Nah Ini Ini Oke Teman-teman Ini adalah Salah satu Contoh Kami Mengenakan Kostum Musim dingin Di Palestina Saya Pang Odem Sedang berada Di Palestina Bersama Dengan Keluarga Anak saya Kebetulan Sekolah Di sini Dan Saya Sudah Tinggal Belasan Tahun Di sini Bendera Indonesia Dan Bendera Palestina Selalu Berdampingan Dan Saya Sangat Yakin Bahwa Sampai Dengan Saat Ini Masyarakat Indonesia Tetap Kesintaannya Luar biasa Terhadap Masyarakat Palestina Semua Elemen Indonesia Tentunya Punya Kewajiban Untuk Memberikan Dukungan Karena Tentunya Keman Kemanusiaan Tentunya 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 Melihat Golongan Agama Ras Kulit Kulit Insya Sementar Menuju Meluncur Ke Satu Juta Subscribe Terima Kasih Jajak Jajak